Apakah kalian masih membuat judul seperti ini? Atau seperti ini? Atau juga seperti ini? Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel Youtube-nya Bang Juanda Terima kasih untuk kalian juga yang sudah menonton video-video Bang Juanda sebelumnya Dan juga Bang Juanda minta maaf karena tidak upload video dalam waktu 1 bulan kebelakang Nah, untuk melanjutkan video yang ini Kita akan membahas tentang cara bagaimana membuat judul yang baik dan benar Ini menurut penelitian Bang Juanda dari beberapa channel Youtube yang sudah sukses Oke, bagi kalian yang sudah membuat ini, kalian juga bisa merubahnya Hanya merubah judulnya saja, merubah textnya saja, atau merubah polanya saja Tanpa merubah video kalian Nah, efektivitasnya menurut Bang Juanda cukup efektif Nah, apakah kalian masih membuat judul seperti ini? Atau seperti ini? Atau juga seperti ini? Nah, dari 3 contoh judul video di samping Itu adalah kita bisa katakan Kita bisa memperbaiki dari judul ini Nah, apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah Nah, pada video ini juga Bang Juanda jelaskan bahwa disini kita sama-sama belajar Bang Juanda juga belajar Bang Juanda akan membantu kalian juga untuk belajar Kita sama-sama belajar Mudah-mudahan ilmu ini kita bisa bermanfaat Kita bisa saling berbagi Oke guys, kalau sananya menurut kalian ada info yang baik Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Atau apapun yang ingin kalian sampaikan Silahkan sampaikan di kolom komentar Oke guys Bang Juanda tunggu partisipasi kalian Agar Bang Juanda selalu membuat video-video yang selalu kita bisa bermanfaat Nah, untuk kalian yang sudah membuat judul seperti ini Ada baiknya kita ubah Kita ubah untuk kalian Bang Juanda tahu niat kalian Niat kalian ingin memunculkan hashtag di atas judul kalian seperti ini Nah, tapi menurut Bang Juanda Akan lebih baik jika kalian membuat hashtag dari judul kalian ini Itu kalian membuat di deskripsi Contoh seperti ini Nah, ini adalah contoh yang benar untuk kalian membuat judul kalian Ada hashtagnya 3 di atas seperti ini Nah, jadi hashtag di judul bagaimana Bang? Nah, jadi hashtag di judul itu kalian ganti saja Kalian edit saja judul kalian Nanti kalian ubah menjadi kata kunci dari judul kalian Nah, untuk mencari kata kunci Bang Juanda bisa biasanya menggunakan google trend Nah, google trend yang seperti apa? Nah, biasanya kita cari di google Kita ketik di google google trends Dan muncul kita pilih yang ini Oke Nah, untuk masalah yang kedua Yang kalian membuat judul seperti ini Nah, ada baiknya Dari huruf kapital, huruf kecil Kita akan ganti semua menjadi huruf besar Nah, mungkin video-video Bang Juanda Bang Juanda akan rubah semuanya menjadi huruf besar Karena ini juga Karena kita sama-sama belajar Jadi, kita sama-sama memperbaiki Yang mungkin kita kemarin salah Ada salah cara membuat judul Nah, kalau kalian masih membuat judul seperti ini Ada baiknya Kalian buat saja dengan judul Dengan huruf kapital semua Jadi, nggak usah lagi pakai huruf kecil Oke Dan itu menurut Bang Juanda Bang Juanda lihat channelnya Channel Youtube-nya Denical Loser Mereka tidak ada menggunakan huruf kecil Dan menurut Bang Juanda Pada saat kita mencari channel Youtube mereka Yang paling utama kita lihat Yang pertama channel Yang kedua kita lihat dari judulnya Apakah judulnya menarik? Mudah dibaca Kita akan klik itu Oke Nah, apalagi untuk kita Para Youtuber-Youtuber pemula Kalau halal kecil ini kita tidak perhatikan Kita punya Tantangan lebih untuk menaikkan video kita Kecuali kalau memang konten kita sudah viral di TikTok Konten kita sudah viral di media-media sosial lain Dan orang akan ke Youtube Seperti itu Nah, dan juga untuk kalian yang masih membuat Judul video seperti ini Banyak sekali kata-kata huruf-huruf Dan-nya atau tanda-tanda dan-nya seperti ini Ada baiknya kalian buat seperti ini Ini contoh Bang Juanda buat Oke Nah, seperti ini kan Bang Juanda buat Penjelasan demo produk Dan manfaat K-liquid chlorophyll Nah, disana Bang Juanda tidak membuat Huruf dan Dan atau Logo dan Seperti itu Nah, ada lebih baiknya Kalian kasih Tanda seperti ini saja Oke guys Bagaimana cara Mencari tanda seperti ini Bang Juanda akan memberikan Tutorialnya disini Atau kalian perhatikan Oke Bang Juanda akan Tahan dulu Untuk kalian melihat video Video disini Oke Cukup Nah Cara untuk mencari Kata kunci dari video kalian Apa kita akan bahas Itu Bang Juanda akan bahas Di video selanjutnya Video ini cukup Sampai disini Sudah 5 menit Jangan lupa subscribe Channel Youtube Bang Juanda Bang Juanda disini Akan Insya Allah akan Instance Tentang CEO Youtube Dan Optimasi Youtube Yang lainnya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Terus dukung channel Bang Juanda Silahkan komen Like video ini Share video ini Ke teman-teman kalian Yang baru ingin mulai Punya Youtube Oke guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih